Terkadang bisa kambingnya itu induknya mati karena kehabisan tenaga sih untuk melahirkan nanti Jadi manfaatnya ini teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Mas Somad di channel Akmal Fam 99 Dimana video kali ini adalah saya ingin menyuntik kambing pasca melahirkan Jadi saya akan menyuntik kambing sebelum melahirkan 10 hari sebelum melahirkan Jadi seharusnya kambing itu harus disuntik Manfaat disuntik kambing yaitu adalah bisa mempertahankan si kambing tersebut Nanti begitu dia lahiran tenaganya tetap untuk melahirkan itu dia tetap kuat Jadi tidak ada keloyuan terhadap nanti di saat melahirkan Jadi buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Akmal Fam 99 Dan tunggu video selanjutnya dari saya Nah kita cara menyuntiknya teman-teman Kita menggunakan vitamin B kompleks Vitamin B kompleks Ini kebetulan yang besarnya saya sudah habis Jadi saya beli yang kecil Kebetulan di tokonya tinggal yang kecil Jadi beli yang kecil saya Ini terus terang aja teman-teman Ini manfaatnya banyak Kambing tidak mau makan disuntik pakai ini dia mau makan Kambing stres disuntik pakai ini Insya Allah juga dia bisa sembuh Karena setiap ada kambing stres Kambing teman-teman saya yang stres saya suntik menggunakan ini Dan Alhamdulillah sembuh Dan kambing pun di loyo Kambing lemes disuntik pakai ini sembuh teman-teman Kambing masuk angin pun juga saya suntik pakai ini Dan saya berikan juga air kelapa juga Nah ini manfaatnya banyak Jadi buat peternak Peternak kambing Ini sangat penting vitamin B kompleks ini Harganya murah teman-teman Ini bisa beli di toko ternak Toko ternak itu harganya murah Tergantung di daerahnya masing-masing Kalau untuk di daerah sini Yang sebesar ini Harganya 15.000 Ini bisa dipakai untuk kambing Banyak ini Banyak dipakai untuk kambing ini Yuk kita masuk teman-teman Dan ini teman-teman Kandangnya belum sempat kita perbaikin teman-teman Dan kita harus membuang dulu teman-teman Karena berhubung Suntikan saya yang barunya sudah habis Jadi tinggal yang pakai yang bekas selama Cuma kalau untuk vitamin Saya tetap gunakan biar berkali-kali Kalau untuk penyuntikan obat sekadinya Saya ganti Setiap saya menyuntik Itu saya ganti teman-teman Ini kita cuci dulu teman-teman Nah ini Kita buang dulu Jangan terlalu sayang sama obat Karena ini pun juga harganya murah Dan manfaatnya banyak Ini kambing semua ini Sudah mau dekat melahirkan teman-teman Tinggal nunggu hari Tinggal ibarannya tinggal dekat Harinya sudah Nah Buat teman-teman Yang belum pernah Yang belum pernah menyuntik Pada intinya masih mau belajar Menyuntik kambing Jangan langsung gunakan obat sebanyak ini Saya ini kan Ini obat ini Saya pakai untuk 3 ekor kambing Dan sekarang saya akan tambah lagi Itu semua ada dosisnya teman-teman Cuman kalau saya kadang pakai perasaan aja Karena ini bersifat aman Nah kita buang aja dulu gelembungnya teman-teman Ini gelembungnya dibuang Dibuang dulu sampai Ketik-ketik Nah seperti ini Dan kita buang gelembungnya lagi Nah stretch Nah kalau sudah begini aman Jadi ini nanti kita suntikan Separuh-separuh teman-teman Ini jadikan 3 Nah cara menyuntiknya seperti ini teman-teman Nah teman-teman Teman-teman menyuntiknya bisa menggunakan Di pahak bagian belakang sini Ataupun juga disini Nah disininya Pas disini Disini kan ada daging Teman-teman tinggal tusuk aja begini Tekan dulu Cari dulu dimana daging yang bagus Ternyata dagingnya yang bagus disini Usahakan masuk di daging teman-teman ya Jangan sampai di kulitnya aja Dan ini yang terakhir Teman-teman kalau mau belajar nyung Jangan sutik disini dulu Kalau masih mau belajar Masih pemula Suntik di bagian sini paha Ambil bagian dari belakang Ini diambil dipencet begini Baru ditarik Nah baru ditusuk gitu teman-teman Caranya menyuntik Dan ini manfaatnya teman-teman Terus terang ini manfaatnya disuntik ini Terkadang peternak itu kan kewalahan Di saat kambingnya melahirkan Nanti kan kambingnya loyo Terkadang bisa kambingnya itu Induknya mati Karena kehabisan tenaga Si untuk melahirkan nanti Jadi manfaatnya ini teman-teman Saya setiap ada kambing mau melahirkan 10 hari sebelum melahirkan Atau seminggu sebelum melahirkan Saya suntik Saya suntik Terkadang kalau saya lupa tanggalnya Lupa tanggalnya 3 hari mau melahirkan Saya suntik Manfaatnya banyak teman-teman Alhamdulillah Dulu saya sebelum menyuntik kambing Pernah ada kambing saya Begitu mau melahirkan Ada yang mati dulu satu Oh ya itu kambing kesayangan Dan itu juga kambing sangat bagus Itu karena kekurangan tenaga Di saat dia melahirkan Anaknya dia kan agak besar Jadi induknya teriak-teriak terus Dia tidak bisa tertolongin Kebetulan pada waktu itu Saya di Kalimantan Dan alhasil kambingnya mati Karena tidak disuntik sebelumnya Dan kalau disuntik seperti ini teman-teman Alhamdulillah ini sangat-sangat aman teman-teman Ini kambing saya semua disini Semua kambing saya disini Begitu ada yang sakit Saya suntik Apalagi kalau misalnya ada yang mau melahirkan Ini pasti saya suntik teman-teman Dan mungkin teman-teman bisa memahamin Video penjelasan dari saya Dan semoga bermanfaat Dan semoga peternak Indonesia itu selalu sukses Dan semoga diberikan kesehatan Dan kesuksesan Terhadap peternak kambing Dan buat teman-teman Mungkin itu saja video dari saya Jika ada teman-teman yang ingin bertanya Bisa teman-teman bertanya di kolom komentar Atau bisa di WA saya Yang ada di channel deskripsi saya Dan Kalau ada teman yang ingin request pembuatan video Bisa teman-teman request juga lewat di WA Atau di deskripsi Dan Semangat jadi peternak Sukses peternak Indonesia